Sedara vaksinasi COVID-19 bagi personil TNI Polri telah dimulai. Ribuan prajuri TNI Angkatan Laut menjalani vaksinasi tahap pertama di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, selama dua hari. 3.500 dosis vaksin COVID-19 disiapkan selama dua hari proses vaksinasi. Vaksinator berasal dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Sebelum divaksin, kondisi kesehatan para prajurit diperiksa terlebih dahulu. Saat ini sekitar 6.000 tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut telah divaksin. Sementara untuk non-tenaga kesehatan, baru sekitar 2.000 dari target 70.000 prajurit. Pada pagi ini, kita melaksanakan vaksinasi terhadap personil TNI Angkatan Laut yang berdinas di Mabesal sesuai dengan program pemerintah dalam rangka pencagaan penurunan COVID-19. Target kita untuk vaksinasi di Mabesal ini akan dilaksanakan dua hari dengan jumlah anggota yang akan divaksin 3.500 orang. Kebetulan ini vaksinatornya gabungan dari ada vaksinator dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Dara, dan tentunya TNI Angkatan Laut. Di Sulawesi Selatan, Kodim 1409 Kaupaten Goa juga telah melakukan penyuntikan vaksin kepada 309 anggota TNI. Penyuntikan berlangsung dalam dua sesi. Sebelum divaksin, anggota TNI dicek kesehatannya. Vaksinasi digelar sebagai upaya mencegah COVID-19 khususnya di Kaupaten Goa. Seluruh anggota polisi di wilayah hukum Polda Lampung melakukan vaksinasi. Sebanyak 237 polisi menjadi peserta vaksinasi tahap kedua di lapangan Mopolda Lampung. Mengantisipasi kerumunan saat digelarnya vaksinasi, lokasi dibagi menjadi tiga. Yang ini di gedung Aula GSW Polda Lampung, Aula Rumkit Bayangkara, serta di lapangan Polda Lampung. Total keseluruhan jumlah personil beserta ASN di lingkungan Polda Lampung sebanyak 3.490 orang. Pelaksanaan vaksinasi dibagi selama beberapa hari ke depan disebar di tiga lokasi vaksinasi. Tim Liputan, Kompas TV Kurang nudup aja.